Intro Sebanyak 14 Kepala Dusun dan Dewan Permusyawarahan Desa Marjanji, Kecamatan Sipis-Sipis, Kabupaten Serdang, Bendagai, Sumatera Utara untuk masa bakti 2019 hingga 2025 secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Marjanji Rizal Purba. Pelantikan berlangsung di aula kantor desa setempat dan dilakukan dengan penuh hikmat dan sederhana serta dihadir oleh Ketua BPD Yaakub Situmorang, Ketua LMD, serta Babin Sadan Babin Kapitmas. Yaakub Situmorang meminta kepada para Kepala Dusun yang telah dilantik agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Harapan kami kepada seluruh elemen masyarakat, apa yang dicita-citakan kita bersama, dalam hal perbaikan lebih baik di masa-masa yang akan datang, terutama desa kita, khususnya kemudian Kecamatan Sipis-Sipis. Sebagai perlu kita ketahui, bahwa Desa Marjanji ini adalah salah satu contoh barometer di desa-desa yang lain untuk Kecamatan Sipis-Sipis. Terima kasih kami sampaikan kepada Babin Kantikmas dan Babin Sa yang hadir bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi contoh. Sementara itu, Kepala Desa Marjanji Rizal Purba menekankan agar Kepala Dusun bisa lebih proaktif lagi dalam mengayomi masyarakatnya di dusun masing-masing. Karena tahun ini adalah tahun politik, maka saya harapkan Kepala Dusun yang telah dilantik pada hari ini supaya bekerjasamanya dengan baik dan mengayomi masyarakat dengan baik. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Dari Sumatera Utara, Tinggi Putan Tri Brata Tinggi, Salam Tri Brata!